Bagaimana Oke, suara motor Assalamualaikum, hello main Kalo kalian belum tau aku siapa Aku Yaya Aku seneng gambar, seneng main musik Dan seneng bikin video Makasih buat temen-temen semua yang udah klik video ini Dan sekarang aku pengen bikin Remake challenge Jadi kita ngegambar ulang Gambar-gambar kita yang udah lama Biasanya kalo orang-orang tuh Dikasih challenge sama temen-temennya Atau ya sama-sama artis gitu ya Karena gak ada yang ngasih ini ke aku Jadi aku tantang diri aku sendiri, oke? Gak apa-apa Ya, jadi aku tantang diri aku sendiri Sebelum mulai, Yaya pengen cerita sedikit Kenapa akhirnya Yaya pengen bikin Challenge ini untuk diri sendiri Jadi beberapa minggu yang lalu Yaya sama saudari-saudari Yaya itu Beresin lantai dua Kita beresin lantai dua rumah kita Dan menemukan beberapa harita karun Tadaaa Ini banyak banget Ini rata-rata Ini rata-rata gambar Yaya Tapi ada gambar ada-ada Yaya juga Ada yang dua tahun kebelakang Tapi ada yang lima sampai sembilan tahun kebelakang juga Jadi ya terhitung lama lah Karena Yaya juga udah lulus kan sekarang Rencananya Yaya pengen nge-remake dua gambar Nah, satu gambar Yaya udah tentu itu Waktu itu beberapa minggu yang lalu Udah agak lama Sudah lama sekali Yaya bikin voting di Instagram Jadi buat temen-temen Silahkan dipilih Gambar mana yang harusnya remake Karena Yaya ingin mere-remake gambar Jadi gambarnya adalah Dua ini Gambarnya ini ya Menurutnya ya Ini gambarnya dua-duanya susah Waktu itu Beberapa tahun yang lalu Yaya gambar Yaya bikin gambar ini Sekitar kelas 6 Atau kelas 5 SD Ya, lupa Dan ini gak ada tanggalnya disini Jadi setelah dilihat votingnya Kita lihat ya Ada Oke ini Gak kelihatan ya Gak jelas guys Gak jelas Ini aja nih fotonya Ting Dah Berarti yang Akannya gambar adalah yang ini Lihat ini Tangannya bagus banget Karena guru Yaya yang bikinin waktu itu Oke Sebelum mulai Kita lihat-lihat dulu Gambar-gambar Lama Yaya Ini Seinget Yaya Gambar Yaya Sebelum Yaya Bener-bener kenal Sama style manga tuh Kayak gimana Gak apa-apa sih Sebenernya ini Udah Udah lumayan Wow ini dia Ini kayak perudung ya Keren-keren Dia ini megang HP loh Tapi Tapi gak tau ini gimana bentuknya ya Pokoknya Wah Ini pake kopik marker Waktu itu Dan kopik markernya udah kering Sekarang Udah lama banget Ini Yaya kelas 8 Ya Yaya kelas 8 Kita lihat lagi yang lebih lama Hal yang saya suka Dari gambar-gambar lama Yaya tuh Apa ya Mereka lebih berkarakter gitu Mereka lebih ekspresif Dan Ya lebih Lebih seru aja gitu Ngeliatnya ketimbang Ngeliat gambar-gambar yang sekarang Kayak I don't know Gambarnya rata-rata Full body Gak cuma Setengah-setengah doang Dan di belakang ini ada Sedikit tutorial Ini kayak itu Yul ya Tada Ini sketchbook Dari Aksa for Artis Ini bukan endorse ya Ini sketchbooknya Yaya waktu Middle school Agak sampai Karena yang suka kucing Jadi ditemperin stick Kayak jaman-jaman Victoria gitu gak sih Oh ini waktu ulang tahunnya Yang ke-14 Sekarang umurnya berapa Terus ada lagi First time pakai Sakura Koi Flower Girl ya Ini bunga apa ya Ini bunga apa ya Kalian tau gak Segitu aja Untuk Lihat-lihatnya Sekarang ya Pengen ke Ada Yaya Dia suruh pilih Dia suruh pilih Gambar-mana yang harus Dia gambar Dari The sketchbook yang ini Kita samper dia sekarang Karena dia lagi gak sama Yaya Ada pilih Kayaknya harus Gambar yang mana Oke dia Lihat-lihat dulu Ternyata Yang mana Ada Kenapa Ada pilih ini Lucu Tapi terus harus Ada lima Oh iya bener Tapi kan ini Bukan menggambarkan Kita Oke jadi udah Tanya sama ade Yaya tadi Ada yang paling terakhir Yang mana Dia pilih Terus dia pilih yang ini Yang gambar Berarti Yang bakal Remake adalah Gambar yang ini Yang sesuai voting Temen-temen Yang ada di Instagram Dan yang ini Sesuai permintaan Adenya Yaya Oke Langsung aja Oke yang pertama Bakalan Yaya buat Itu yang dipilih Sama ade Yaya Gambar 4 perempuan Pakai seragam sekolah Dan ada tulisan Gloss di samping kanannya Dulu Waktu Yaya Gambar ini Ngerasainya tuh kayak Wah ini bagus banget ya Kayak yang ada di TV-TV Perempuan Cantik-cantik Pakai seragam Lucu-lucu Ya tebak sendiri deh Itu gimana Tebak sendiri deh Itu apa Kalau dulu Ya seneng banget Sama yang namanya Vocaloid Sampai sekarang sih Sebenernya Tapi udah gak terlalu Ngikutin Udah gak terlalu Ngikutin lah pokoknya Pokoknya Berawal dari Vocaloid Ya jadi seneng Ngegambar manga Kalau kalian gimana Seneng ngegambar Karena apa awalnya Komen di bawah ya Dulu juga Sebenernya Ya gak begitu banyak Punya komik Mangga Dan Jarang juga Nonton anime Mungkin Karena masih kecil kali ya Jadi lebih tertarik Sama tontonan lain Akhirnya Waktu lagi Ke toko buku Ya iseng Buat beli buku tutorial Ngegambar manga Sebenernya Seinget Yaya Itu kayaknya iseng deh Soalnya Ya pengen tau aja gitu Kalau Ngegambar manga tuh Kayak gimana Itu waktunya SD Untuk kelas Gak tau masih kecil lah ya Pokoknya Dan seingetnya ya Sekitar kelas 3 SD Udah mulai kenal tuh Sama yang namanya Internet Youtube Kelas 3 SD dong Ngapain coba Ya pokoknya Sekitar Umur-umur segitulah Dan Mulai deh Belajar dari internet Masuk komunitas-komunitas Dan Sebenernya di internet Itu banyak banget Pembelajaran Kayak Tutorial Ngegambar Kayak gimana Terus Ada juga Kursus-kursus singkat Gitu Itu aja Dulu Waktunya Kelas 3 SD Ya mungkin Udah Udah lama banget ya Gimana sekarang gitu Pasti lebih banyak lagi Media pembelajaran Yang ada di internet Dan Dia juga Sempat ikut Beberapa kursus juga Tuh kan ya Emang gambarnya Bagus Karena ikut kursus Oke oke Mungkin aja Itu gak sepenuhnya benar Tapi gak sepenuhnya salah juga Karena menurut saya Mau sefokus apapun Media belajarnya Kalau kita yang gak serius juga Gak akan maksimal hasilnya Pokoknya Kalau kalian bingung Mau mulai dari mana Manfaatkan aja yang ada Kalau kita syukuri Dan maksimalkan yang ada Pasti Ada saatnya Kita bisa selangkah Bahkan 10 langkah Lebih maju dari sebelumnya Jadi Jangan takut buat berkarya ya Kepotong Tingin sedikit Pakai ini Ya udah selesai Nge-remake gambarnya Dan Terus kayak Wah ternyata Nge-remake gambar itu Gak semudah yang dipikirin ya Gak sulit juga Tapi gak 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 bisa dibilang mudah juga Gitu Dan setelah Dan setelah Ya udah garap Ya udah Garap gambar-gambarnya Ternyata Jadi Tau gitu Letak-letak Kesalahannya dimana Contohnya kayak ini Ini kan baju gitu Keliatannya ribet Ini tuh gak jelas Kalau misalnya Ini tuh ada di belakang gitu Masa rugnya Kasih lengkap Kan ngeri ya Habis itu Ini satu Yang bikinnya heran banget Kenapa Gitu gambarnya kayak gini Ini maksudnya apa Kalau tangannya Sikutnya ada dimana Sikutnya ada dimana Sikutnya ada dimana Sikutnya disini Bukan disini Mungkin ini kali ya Maksudnya Jadi ini Before Ya bakal ngasih Before and afternya Ini before Ini afternya Ini before Dan ini afternya Gimana menurut kalian? Kalau menurut Yaya Ya Oke tukang gado-gado Udah pergi abangnya Tapi masih ada suaranya Terus setelah Yaya Udah coba nge-remake Gambar-gambar ini Ternyata Yaya tuh jarang banget Gambar tangan Makanya ya Kesulitan banget Gambar tangan kemarin I don't know Susah sekali gitu ya Dan emang Yaya juga Jadi sadar Kalau setiap kali Yang ngegambar Pasti ada kalanya Yaya tuh gak mau Tangannya ditunjukin Kayak vessel ya Taruh belakang Atau Yaya tidak mau Tangannya terlihat Karena Bingit tangannya tuh susah Menurut Yaya ya Sebenernya gak ada yang susah Karena males aja Selalu Selalu diumpetin Tangannya gak mau Gak mau dikasih lihat Tapi ternyata Kalau dicoba Itu bisa Dan Yaya melihat Sedikit kemajuan Di shadingan Ini kan kayak Remotnya dia bergelombang banget ya Terus Yaya kayak Bingit tuh Shadingnya kayak gimana Jadi lightingnya tuh Ada dimana-mana Kalau yang ini Yaya udah tau gitu Harus Dimana lightingnya Dan shadingannya Lebih halus Kayak gitu Walaupun Kemajuannya Walaupun kemajuan yang gak banyak Tapi setidaknya Ada kemajuan gitu Ada Proses dimana Hasil karya yang dihasilkan itu Jadinya lebih baik Pokoknya kalian harus Coba nge-remake gambar-gambar kalian Yang udah lama Dan menurut saya itu Seru Tapi bingung juga Ya itu seru Kalian harus coba Karena Dengan cara ini Kalian jadi tau Gitu Sudah seberapa jauh Kalian belajar Sudah seberapa jauh Kalian Maksih buat temen-temen Yang udah nonton video ini Sampai selesai I'm very appreciate you guys Make sure kalian subscribe Ke channel ini Jangan lupa berlatih Because practice makes perfect Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax